Oke, selamat pagi ya kepada para viewer dan peserta yang sudah bergabung di acara Morning Parquet Boats pagi hari ini ya. Kita awali di hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 ya. Di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan negara Indonesia, kita harus makin bersemangat ya, makin melihat peluang-peluang trading ya, ini tentunya, dan hari Senin. Seperti biasa, kalau saya lihat dari sudut pandang seorang trader, ini merupakan suatu memberikan semangat kepada kita ya, karena kita diberi peluang atau kesempatan ya. Tentunya setiap peluang ini kita harapkan menjadi hasil ya, yang maksimal di dalam trading kita. Tapi tentunya, seperti biasa, kalau kita ingin mengambil suatu peluang, tentunya ada suatu persiapan yang perlu kita miliki. Jadi semua trader ya, ini semua tentunya harus memiliki persiapan, yaitu melalui apa? Informasi-informasi yang kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, untuk memprediksi bagaimana pergerakan market di hari ini ya. Kelihatannya sih gampang ya, kalau tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita melihat ya, trend market hari itu ya. Jadi bukan hanya tepakan-tepakan, tapi merupakan prediksi berdasarkan informasi yang akurat ya. Ini tentunya dari berbagai info. Yang pertama dari analisa teknikal, kemudian yang kedua adalah analisa fundamental, berita-berita apa saja yang kira-kira akan memengaruhi pergerakan harga ini. Tentunya dengan analisa-analisa yang kita miliki, kita bisa meningkatkan probabilitas untuk peluang kita untuk mendapatkan keuntungan ya. Karena kalau kita tidak memprediksi, menganalisa, peluangnya sebetulnya kan 50-50 ya, 50-50 kalau kita tanpa analisa. Tapi kalau kita adanya analisa, kita bisa meningkat ya. Analisa kita, probabilitas kesempatan kita, peluang untuk mendapatkan keuntungan itu meningkat. Bisa meningkat menjadi 70-80 persen. Kenapa kalau saya tidak katakan 100 persen ya? Karena segala sesuatu tidak ada yang absolut ya, ini 100 persen. Jadi yang perlu kita dapatkan yaitu kita meningkatkan probability keuntungan. Saya rasa ring 70-80 persen ini menjadi suatu yang wajar ya tentunya. Kenapa kok kita selalu menggunakan stop loss ya? Ini karena kita ada namanya falsiknya. Oke, untuk bagi yang baru join di acara ini, yang belum subscribe di channel ini, Monek Surabaya ya, silakan untuk subscribe dulu. Karena channel ini merupakan channel edukasi di dalam dunia trading. Di sini banyak video-video yang kita berikan untuk mengedukasi kepada para trader maupun investor ya, yang menerjuni dalam dunia trading derivatif ini. Sehingga makin banyak memahami, mengetahui ya. Sehingga apa yang kita dapat, kalau kita dapat memahami lebih banyak ya, dari sudut bandang yang berbeda-beda ya. Sehingga kita tentunya bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi. Oke, kita awali untuk pagi hari ini dengan terdiri dari beberapa sesi ya. Yang pertama adalah sesi untuk analisa signal pagi. Kemudian yang kedua adalah review dan peluang untuk sesi Asia. Dan kemudian bagaimana analisa fundamental sepanjang hari ini, kemudian ada sesi tanya-jawab ya, ataupun berbagi analisa ya, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan poin-poin penting apa yang harus diperhatikan sepanjang hari ini. Tentunya segmen-segmen tersebut diikuti sampai akhir ya. Semoga apa yang kita berikan, sistem yang kita berikan ini bisa bermanfaat ya. bagi Bapak-Ibu sekalian. Oke, yang pertama kita akan melihat signal pagi kita hari ini ya. Kita cek dulu untuk pergerakan di hari ini ya. tanggal 12. Seperti biasa kita akan melihat signal pagi kita ya, ini. dari MEFIC apps ya, ini. Yang pertama saya mendapatkan signal di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Jadi signal pagi ini kita berikan dengan sistem day trading ya. Jadi kalau bisa satu hari clear posisi ya, baik apapun hasilnya, terkena take profit dan stop loss ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil setiap hari ya, untuk hasilnya. terutama di sesi Asia ya. Yang pertama saya mendapatkan signal dari aplikasi MEFIC apps ya, dari mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat di pukul 9 lebih 29 ya. Kita cek dulu untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, cara penggunaan dari signal ini sangat mudah, sangat bisa dipakai ya. Jadi yang pertama adalah kita lihat potensi beli atau jual ya. Kemudian kita lihat signal untuk entry-nya ya. Entry-nya di harga berapa, apakah sudah bergerak jauh ya dari entry-nya, bahkan melewati take profit dan stop loss, atau mungkin masih di area entry ya. Jadi kalau misalnya masih di area entry, mungkin kita bisa mengikuti ya. Jadi sesimpel itu. Jadi tentunya penggunaan juga sangat mudah di aplikasi ini, hanya menekan signal eksekusi, ini langsung ter-eksekusi ya. Untuk signal tersebut, baik entry-nya take profit dan stop loss langsung include, jadi satu ya. Oke, karena kita hanya menggunakan MetaTrader 4 ya, ini kita akan gunakan secara manual ya. Oke, yang pertama kita lihat untuk entry sih 1.0251 ya. Kita lihat di sini sedikit bergerak turun ya, sekitar 5-6 peps ya ke bawah. Kemudian untuk target-nya ada di 0.235. 0.235 oke, kemudian stop loss di 1.0280. Oke, ini ada sedikit penurunan ya, yang ditentunya mempengaruhi hasil ya. Ini sedikit mengalami profit ya, sedikit ketinggalan ya. Nanti tentunya akan kita lihat apakah masih batas toleransi ya, target dari entry kita. Di 45 ke 35 masih ada sekitar 10 peps ya. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian dirasa masih cukup untuk sesi pagi hari ini ya, ini bisa diikuti ya, misalnya sedikit ketinggalan kita sekitar 5 peps ya, targetnya sekitar 15 peps. Jadi eksekusi untuk terkena ini tinggal 10 peps ya. Oke, kita akan coba ikuti aja ini pagi hari ini dengan loadnya disesuaikan ya, dengan Terima kasih sudah menonton! Oke, kita lihat di sini kita akan eksekusi posisi jual ya ini ya. Oke, kemudian kita pasang memasangan take profit ada di area 1.0235 ya. Kemudian untuk stop loss di 1.0280 ya. Oke, sudah tersekusi ya ini. Kembali lagi saya ingatkan apa yang kita berikan sekalian trading ini bersifat referensi ya, bukan rekomendasi. Jadi apapun hasilnya, ini tentunya menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua untuk yang mengikuti. karena di dalam perdagangan derivatif ini yang memiliki resiko dan peluang yang sama-sama besar ya. Oke, kita lanjutkan untuk signal pagi kita di commodity mass ya ini. Oke, kita lihat di sini. ini kemarin sempat terjadi kenaikan ya, sempat ditutup, menguat ya ini. Kemudian pagi tadi sempat dibuka dan mengalami penurunan. Sekarang ada di area 1795 ya. Oke, di sini kita lihat ada peluang untuk berbalik arah ya, dengan support terdekat ada di 1782. Dan resistance terdekat ada di area 1807 ya. Ini saya akan coba ambil peluang untuk pagi hari ini untuk counter trend-nya ya, untuk pembalikan harga market commodity mass ya. Ini, oke, dengan pemasangan. Oke. Kita lihat di 1886, oke. Kemudian untuk... Oke, saya akan memasangkan tech profile soft loss, kurang lebih sekitar 9 pip ya, dengan rush reward 1 banding 1 ya. Besar 9 pip ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di indeks saham ya. Kita lihat di sini pergerakan indeks saham, Nikeh bergerak mengalami kenaikan. Kemudian untuk indeks Hanseng. Oke, kita lihat di sini di waspadai tertahan ya di level resistance di 20.340 dan juga di indikator exponential moving average ya. Ini juga menjadi level kunci untuk level resistance ya. Oke, saya akan coba ambil peluang untuk indeks saham Nikeh ya. Ini kita lihat sudah terjadi break out untuk level resistance ya. Ini seterusnya akan memicu kenaikan kembali. Ini kita akan goloan the trend ya, untuk indeks di K. saya ambil posisi peluang untuk ambil posisi beli ya ini. Kemudian saya akan pasang risk reward 1 banding 1 ya. Ini 200 poin. Risk reward sama ya. EPSL. Oke. Oke, demikian untuk signal pagi ya. Ini kita ada zika signal dari matawang Euro. Kita ikuti dari MWF Apps ya. Kemudian dari commodity mass ya. Ini ada peluang untuk terjadi pembalikan harga atau counter trend ya. Ini sell. Kemudian untuk indeks Nikeh diperkirakan akan melanjutkan kenaikan dengan terjadi break out ya untuk level resistance. Ada lanjutan kenaikan ya. Ini untuk indeks Nikeh. Oke. Demikian untuk analisa signal pagi kita ya. Pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang mengikuti, harap diperhatikan untuk selalu memasang pemasangan take profit dan stop loss. Karena setiap apapun hasilnya ya. Ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi kenaikan semua untuk yang mengikuti signal pagi kita. Oke, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua ya. Ini kita akan mereview ya. Pergerakan market kemarin. Dan kemudian melihat peluang ya. Di pagi hari ini ya. Kita awali di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, kita perhatikan di sini pergerakan di mata uang euro secara harian ya. Ini sempat tertahan di 1,0360 ya. Ini tertahan di level resistance dan terbentuk formasi double top ya. Ini tertahan di sini ya. Kemudian berbalik arah, terjadi penurunan. Kemudian kita perhatikan di sini sempat tertahan ya. Di garis exponential moving average ya. Yang menjadi level support ya. Untuk hari ini. Kita lihat di sini apa yang menjadi penyebab mata uang euro mengalami kenaikan di hari Jumat kemarin. Yaitu adalah sikap pasar yang masih menimbang peluang kenaikan sungguh bunga The Fed ya. Pada bulan September. Ini menekan mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat turun sebesar 56 pip ke level 1,0258 di hari Jumat kemarin ya. Untuk pagi hari ini, mata uang euro dolar berpeluang untuk dijual ya. Untuk menguji level support di 1,0255 ya. Ini diwaspadai level garis exponential moving average ya. Ini juga menjadi level kunci untuk support hari ini ya. Dan kita lihat ada formasi sementara tertahan di 1,027 ya. Ini yang harus diwaspadai ya untuk level support hari ini. Apabila terjadi breakout tentunya akan memicu penurunan kembali ya. Untuk penurunan lebih lanjut. Dengan mengincar level support selanjutnya di 1,0124. Kemudian kita berpindah kepada pergerakan di mata uang monstrelink terhadap dolar Amerika Serikat ya. Di sini kita lihat juga tertahan di level resistance ya. Sementara di 1,2283 ya. Ini tertahan di area di sini. Yang pertama kemudian yang kedua. Dan kemudian kita lihat sekarang ada di garis exponential moving average ya. Ini apakah bisa terjadi breakout untuk penutupan hari ini. Kalau misalnya bisa breakout akan memicu lanjutan untuk support di 1,24 ya. Kita akan lihat pergerakan kemarin. Apa yang jadi penyebab pergerakan untuk konseling mengalami penurunan. Yaitu naiknya dolar Amerika Serikat di tengah sikap pasar yang menimbang peluang kenaikan suku bunga devet untuk bulan September ya. Ini membagi mata uang monstrelink dolar sebesar 60 pips di hari Jumat kemarin ya. Pagi hari ini mata uang monstrelink dolar berpeluang untuk dijual ya. Dengan menguji level support di 1,2080. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di level 1,2080 sampai di area 1,2175 ya. Kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang yen Jepang. Oke, kita lihat di sini pergerakan mata uang yen Jepang. Kemarin sempat kembali mengalami pelemahan ya. Masih dalam tren penurunan kalau kita perhatikan di sini ya. Masih ada di bawah garis exponential moving average ya. Dan masih bertahan di 133,28 ya. Ini tentunya masih menunggu terjadi breakout untuk 134,40 ya. Menjadi level kunci untuk indikator exponential moving average ya. Kemudian 135,53 ini masih bertahan menjadi level kunci selanjutnya untuk level resisten untuk mata uang dolar yen Jepang ya. Kita lihat di sini dolar yen Jepang berpeluang bergerak naik ya. Menguji level resisten di 134,05. Ini karena tingginya minat investor ya terhadap aset resiko berpeluang menopang kenaikan untuk dolar yen Jepang. Peluang untuk pagi hari ini diperkirakan untuk dolar yen Jepang akan berpeluang untuk naik ya. Dengan menguji level resisten di 134,05. Untuk ring perdagangan di hari ini diperkirakan di 134,05 sampai di area 132,25 ya. Masih di bawah 135,058 ya. Ini tentunya menjadi level kunci resisten semenara ya untuk mata uang yen Jepang. Kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat di sini pergerakan masih dalam market sideways ya. Ini walaupun sempat mengalami kenaikan ya ini di dalam area trend bulis ya ini. Untuk sementara di mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat masih berkisar di antara resisten 071,40 sampai di area 075,3 ya. Tentunya apabila terjadi break out di level kunci tersebut ya ini akan memicu trend lanjutan ya. Apakah akan memicu trend kenaikan atau justru akan terjadi trend penurunan. Ini tentunya suatu hal yang menarik. Kita perhatikan di sini untuk stokatik konskulator ya ini juga sudah over ya di atas 70 persen. Ini juga menjadi peluang ya untuk kita lihat dari segi teknikal apabila terjadi cross berpotongan dan memicu penurunan ini tentunya bisa ada peluang untuk mengambil posisi jual ya apabila terjadi break out untuk support 0,753 ya. Oke kita lihat di sini untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Kita perhatikan kemarin sempat dikisaran cukup pendek ya untuk peluang di hari ini untuk mata uang ausi ya outlook kenaikan dolar Amerika Serikat dan memburuknya data ekonomi Cina memicu untuk pelemahan untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk peluang pagi hari ini mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat berpeluang untuk mengambil posisi jual dengan menguji level support di 1,2080 ya. Dan untuk ring perdagangan mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan di area 0,7160 sampai di 0,7050. Oke secara overall bagi trader forex ya ini diperhatikan pergerakan untuk outlook dolar Amerika Serikat hari ini masih mengalami tren penguatan ya. Ini diperhatikan untuk mata uang euro, posterling, ausi maupun yen ya. Ini diperkirakan akan mengalami pelemahan ya untuk pergerakan di hari ini. Kita lanjutkan untuk saham indeks ya. Terutama untuk saham indeks Asia. Kita mulai dari indeks saham Nikke ya. Kita lihat di sini pergerakan kalau kita memiliki level-level system support ya. Kita perhatikan di sini kemarin Jumat sempat terjadi break out ya untuk level per system di 28.352 ya. Ini menunjukkan bahwa ada tren lanjutan kenaikan ya untuk indeks Nikke dari segi teknikal ya. Kemudian stokasi konskulator juga masih ada dukungan untuk kenaikannya walaupun sudah masuk di area overbought ya di atas 70 persen. Ini tentunya memiliki peluang untuk dari segi teknikal ya akan melanjutkan untuk kenaikannya. Kita lihat di sini apa yang menjadi penyebab penguatan untuk indeks Nikke kemarin di hari Jumat ya. Yaitu tertopang oleh pelemahan mata uang yen Jepang dan performa Wall Street ya. Indeks Nikke menguat 630 poin ke level 28.750 di hari Jumat kemarin ya. Perkiraan untuk hari ini diperkirakan indeks Nikke berpeluang untuk dibeli ya. Dengan menguji level resistance di 29.000 ya. Selama masih bertahan di atas level support 28.570 ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi Asia pagi hari ini indeks Nikke ada di area 28.365 sampai di area 29.000 ya. Demikian untuk pergerakan di indeks Nikke kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks Hanseng, Hong Kong ya. Oke di sini kita perhatikan beberapa hari terakhir ya. Dalam tiga hari terakhir masih dalam volatilitas yang cukup rendah ya. Ini tentunya kita perhatikan masih tertahan di level resistance exponential moving rate sebagai indikator ya. Menjadi level resistance. Kemudian yang kedua adalah di level 20.340 ya. Ini menjadi level kunci untuk resistance di hari ini ya. Apa yang menjadi penyebab indeks Hanseng sedikit mengalami kenaikan ya karena kabar dicabutnya beberapa saham-saham perusahaan Tiongkok dari daftar bursa Wall Street ya. Ini berkontribusi pada turunnya indeks Hanseng di hari Jumat kemarin sebesar 5 poin ke level 20.019. Peluang untuk pagi hari ini indeks Hanseng berpeluang untuk mengambil posisi beli dengan menguji level resistance di 20.405 selama harga masih bertahan di atas level support 20.030 ya. Untuk ring perdagangan di sesi Asia pagi hari ini indeks Hanseng ada di area 19.805 sampai di area 20.405 ya. Jadi untuk pergerakan indeks Asia ya baik indeks DK maupun Hanseng diperkirakan tren hari ini masih dalam tren pulis ya atau mengalami kenaikan. Kita lanjutkan untuk pergerakan di komoditi emas ya. Oke kita lihat kemarin hari Jumat sempat ditutup menguat ya. Bahkan ditutup di level psikologis di 1.800 dan kita perhatikan level kunci untuk resistance selanjutnya di atas 1.800 ada di 1.807 ya. Kita perhatikan pagi ini sempat mengalami koreksi penurunan ya. Harga sekarang ada di 1.794 dan level kunci support terdekat ada di level 1.782 ya. Untuk komoditi emas hari ini ya kita lihat di sini apa yang menjadi penyebab kenaikan komoditi emas di hari Jumat kemarin. Di tengah turunnya tingkat imbal hasil surat berharga pemerintah Amerika Serikat ini menjadi menopang kenaikan harga emas ya ditutup di 1.802 ya di hari Jumat kemarin ya. Jadi penyebabnya adalah turunnya imbal hasil obligasi surat berharga ya. Jadi imbal hasil ini juga sangat berpengaruh sekali ya sambil melihat bagaimana potensi untuk suku bunga ya yang akan menjadi penggerak untuk dolar Amerika Serikat sementara ini. Pagi hari ini emas harga emas berpeluang untuk dibeli ya dengan menguji level resistance di 1.807 ya selama masih ya bertahan di atas level support 1.796 ya. ini diwaspadai sekarang sudah di level 1.794 tentunya ini sudah ada di atas target 1.796 ya. Ini tentunya diwaspadai ada pembalikan koreksi penurunan ya lebih lanjut ya. Tetapi apabila ada penurunan lebih rendah dari level tersebut ini tentunya akan memicu aksi jual ya untuk menguji level support selanjutnya di 1.790 ya. Jadi level selanjutnya terdekat di 1.790. Untuk sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 1.790 sampai di level 1.807 ya untuk komoditi emas. Kita lanjutkan untuk komoditi oil ya. Bagi trader oil ini juga diperhatikan ya. Oke pergerakan untuk komoditi oil kalau kita perhatikan dari exponential moving average ya. Ini masih terjaga dalam trend penurunan. Dan kita perhatikan di sini efektivitas dari exponential moving average ya. sebagai level kunci resisten. Ini masih terjaga ya. Ini kita perhatikan 2 hari terakhir ini masih tertahan ya di level exponential moving average sebut sebagai level resisten. Dan kemudian kita perhatikan berbalik turun ya. Dan untuk level support kuat ya. Ini ada di 87.09 ya. Apa yang menjadi penyebab harga minyak kemarin sempat tertekan turun ya. Harga minyak dolar Amerika Serikat sempat tertekan turun ya. Ini sebesar 2.10 dolar ya ke level 91.87 di akhir Jumat kemarin ya. Peluang untuk pagi hari ini diperkirakan harga minyak berpeluang untuk dijual ya. Untuk menguji level support selanjutnya di 90.30 ya. Selama masih bertahan di bawah level resisten 92.35 ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini untuk commodity oil diperkirakan ada di area 90.30 sampai di area 93.45 ya. Demikian untuk trend dari matawang forex, indeks maupun technical. Dari segi technical. Kita lanjutkan untuk informasi dari segi fundamental news ya. Oke berita-berita apa saja yang perlu diperhatikan sepanjang hari ini ya. Oke kita awali di tanggal 15 Agustus ya hari Senin. Kita cek dulu ini kira-kira apa yang jadi berita penting. Dari Asia, dari negara Jepang ya. Ada laporan untuk GDB ya, untuk high impact di pukul 6.50 tadi pagi. Kemudian kita cek selanjutnya ya. Ya untuk siang maupun malam ini tidak ada yang high impact ya. Cuma kita perhatikan di sini untuk nanti malam ya. Ada pukul 19.30 ya itu adalah laporan untuk Empire Manufacture Index ya. Ini kita perhatikan ada penurunan ya. Ini tentunya akan berpengaruh kepada pergerakan dolar Amerika Serikat. Akan mempengaruhi pergerakan penurunan ya. Kemudian di waktu yang sama juga ada laporan untuk dari negara Kanada ya. Manu Waktur If Sales, kemudian World Sale Trade ya. Ini kemudian dilanjutkan pukul 21.00 walaupun memiliki low impact ya. Ini juga harus diperhatikan juga di NHAP Housing Market Index. Itu dari perumahan ya. Oke, demikian untuk informasi sepanjang hari ini berita ya. Sekiranya untuk hari Senin ini lebih cenderung kepada analisa teknikal ya. Ini fundamentalnya sedikit minim untuk hari ini. Oke, demikian untuk informasi yang bisa saya berikan dari analisa teknikal dan fundamental hari ini. 15 Agustus di tahun 2022 ya. Mungkin kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dulu dengan peserta di sini. Siapa tahu ada pertanyaan atau berbagi analisa ini. Kita saya pak dulu untuk peserta. Yang pertama dari Bapak Hadi Susilo. Selamat pagi, Pak Hadi. Selamat pagi, Pak. Ini ya, ini ditunggu-tunggu ini. Berbagi analisa ini, Pak Hadi. Oke, kemarin cukup menarik ini, Pak ya. Pergerakan multi-commodity emas ini kemarin sempat mengalami kenaikan dan penutupan market tes di 1.800. Tapi pagi hari ini sempat terkoreksi turun nih. Nah, perkiraan dari Pak Hadi analisa hari ini kira-kira nih komodity emasnya ini akan kemana ini, Pak? Akan balik ke atas atau justru akan terkoreksi turun kembali ini, Pak Hadi? Sesuai prediksi di awal bahwa gold secara big trend-nya itu biris, masih tetap konsisten untuk kejar di 18.4, 17.4 ya. Jadi naik untuk cari penumpang. Turun ya, Pak ya? Masih turun untuk trend besarnya. Tapi berita untuk Anu Bunga, ini respon di bulan September, ini rencana kan mau dinaikkan lagi nih, Pak. Dampaknya terhadap market ini apa? Ya, kalau positif dinaikkan, otomatis kan tambah. Melemah untuk gold-nya, Pak. Oh gitu ya? Iya. Ya, betul. Jadi tentunya penguatan dolar sesuai ya dengan analisa untuk beris penurunan tadi. Betul. Oke. Mungkin ada analisa lain, Pak, selain dari gold? Peluang yang lain? Sementara masih gold aja, Pak. Gold aja ya? Oke, oke, oke. Iya. Terima kasih, Pak, untuk sharing-nya. Sama-sama. Sukses selalu ya, trading. Sukses selalu. Oke, makasih. Oke, kemudian mungkin dari Pak Andi. Mungkin ada pertanyaan, Pak Andi, untuk pergerakan di hari ini? Selamat pagi, Pak Andi. Ya, jelas, Pak. Ya. Oh, iya. Sementara masih belum, Pak. Belum, oke. Mungkin mengawasi dulu ya, Pak Andi ya. Oke, siap, 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 siap. Oke. Minggu dululah. Nanti pasang, minggu depan sama lain, kayak mulai. Ya. Siap. Siap aja. Oke. Mungkin saya tambahin ya, tadi pendapat dari Pak Hadi. Ini analisa beris ya, ini saya memiliki analisa untuk hari ini, beberapa level-level persisitan support untuk kunci ya, ini. Untuk yang atas ya, ini di 1897 ya. Kembali saya mengingatkan, kemarin cepat menembus di angka psikologis di 1800 ya. Kemudian pagi hari ini sempat terkoreksi kembali turun di 1793 ya. Untuk ring tadi, rekomendasi yang terdekat di 1790 ya, untuk sesi Asia pagi hari ini. Tapi kalau saya memiliki support untuk hari ini terdekat ada di 1782 ya. Ini level support, diperkirakan selama belum terjadi break ya, ini kita bisa mencoba bertransaktif di area-area ini ya. Mendekati di area 1782, bisa mencoba mengambil koreksi untuk posisi beli, ataupun mendekati di 1800 sampai 07, kita ambil posisi juang. Tapi diwaspadai apabila terjadi breakout di level-level tersebut ya, support persisitan tersebut, ini tentunya akan memicu lanjutan penurunan ya, yang harus kita siapkan tentunya. Untuk level selanjutnya, saya memiliki level kuat ya, di 1758 ya, sesuai dengan prediksi Pak Adi tadi ya, di area 1750-an. Ini target next selanjutnya apabila terjadi breakout di level 1782 ya, untuk komoditi emas ya. Oke, demikian untuk Morning Market Boss pagi hari ini, semoga bisa menambah referensi Bapak-Ibu sekalian yang mengikuti acara ini, sehingga ada sesuatu yang bisa ditambahkan ya, untuk analisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi trading itu semudah itu ya. Oke, saya akan memberikan poin-poin penting di akhir sesi ya, pagi hari ini, Morning Market Boss pagi hari ini, di hari Senin 15 Agustus di tahun 2022. Yang pertama adalah data China ya, yang melemah berpeluang membebani kinerja untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian mata uang euro-dolar berpeluang mendapat katalis penggerak dari data Jerman WPI ya, bila data tersebut dirilis lebih baik dari perkiraan, maka mata uang euro-dolar berpeluang menopang kenaikan untuk mata uang euro-dolar ya. Kemudian untuk dolar Kanada berpeluang mendapat katalis dari data manufaktur sales Kanada ya, bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka dolar Kanada berpeluang bergerak turun. Kemudian harga emas berpeluang berpotensi mendapat penggerak dari rilis data Empire State Manufacture Index Amerika Serikat, bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka harga emas berpeluang menguat. Demikian untuk informasi yang bisa saya berikan di Morning Market Boss hari ini. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan analisa Bapak-Ibu sekalian, menghasilkan hasil trading yang lebih baik lagi. Harapan saya dengan acara ini menjadikan trading semudah itu. Selamat pagi, sukses untuk kita semua.